Pohon kapas berukuran besar yang berusia lebih dari 50 tahun yang berada di kejamatan Karimung, Tumbang dan mengenai dua unit rumah di dekatnya. Rumah yang tertimpa adalah rumah dinas kehutanan dan rumah milik ketua RW01 RT02 dengan puskesmas Tanjung Balai Karimung. Musibah yang datang secara tiba-tiba ini terjadi pada hari Senin 25 November kemarin sekitar pukul 11.30. Akibat kejadian ini rumah dinas milik kehutanan dan rumah milik ketua RW01 rusak para hingga menjadi pusat perhatian warga sekitar serta pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Aini pemilik warung menyatakan saat kejadian tersebut dirinya berada di luar bersama anaknya. Dalam kejadian ini tidak ada satupun korban jiwa. Hanya barang-barang elektronik berupa TV, AC dan komputer menjadi rusak dengan kejadian ini. Kerugian akibat tumbangnya pohon tua tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu Muhammad Syiat Ketua RW01 mengaku pohon yang bernama kampas yang tumbang tersebut sudah sejak lama tumbuh di belakang rumahnya. Dan dirinya juga telah mengajukan untuk memotong pohon tersebut. Namun dari pihak pertamanan dan dinas yang terkait tidak mengindahkan laporannya. Ahmad Sartani Damanik, Robi Ragil dari Karimun mengabarkan.